Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang masih mencintai NKRI Ini ada video yang sangat luar biasa viral Tak ada kemuliaan Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi Orang Hindu Jangan terlalu berlebihan mempositin Habib Mereka yang di kampung-kampung juga Jangan terlalu berlebihan Habib bukan siapa-siapa Habib bukan nabi Habib bukan manusia suci Di permukaan tanah Terdapat masjid dan ruang wudhu Di sampingnya Terdapat makam berbentuk kubah Tangga mengarah Kelereng yang lebih rendah Di kumpulan makam dan makam Anggota keluarganya Di bagian dalam dinding dan langit-langit makam Terdapat ratusan bola benang kecil Yang ditempatkan oleh para pejara Dengan harapan Mendapat berkah keberuntungan Demikian Tulis situs berbahasa Inggris AtlasIslamica.com Menggambarkan keadaan makam Nenek Moyang Klan Baalawi Yaman Yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir Makam ini Merupakan tempat jiarah yang paling populer Di hadramaut Yaman Menurut AtlasIslamica.com Kalangan pejara wanita Jauh lebih dominan Mengunjungi situs makam ini Karena juga Merupakan tempat pemakaman Seorang seha Atau seorang wanita suci AtlasIslamica.com Lebih jauh menulis Al-Muhajir Wafat pada tahun 345 Hijriah Namun demikian Persilain menyebutkan Beliau wafat pada tahun 307 Hijriah Atau Setara dengan tahun 924 Masehi Di Al-Husaisa Sebuah kota antara Tarim dan Seiyun Hadramaut Makamnya Yang hampir tak pernah Sepi pejara itu Berdiri di atas bukit Dan merupakan Salah satu tempat pertama Yang dikunjungi Para pelancong Di Hadramaut Ketika mereka Mengunjungi daerah tersebut Tetapi pertanyaannya Benarkah itu Merupakan makam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Yang asli Kontroversi ini Menyeruak Dalam diskusi Beberapa waktu lalu Di kanal Youtube Pada Suka TV Antara Gus Rumail Dan Kiri Haji Ima Duddin Usman Al-Bantani Setelah melewati Perdebatan yang keras Keduanya kemudian Menyepakati Tiga hal berikut ini 1. Tidak ada catatan Ahmad bin Isa Pernah ke kota Basroh Irak 2. Tidak ada catatan Ahmad bin Isa Pernah ke negara Yaman 3. Ahmad bin Isa Tidak memiliki gelar Al-Muhajir Berdasarkan konklusi tersebut Makam memperjelas Bahwa makam Ahmad bin Isa Yang berada di Hadramaut Sebagaimana dikutip Dari atlasislamiga.com tersebut Jelas Merupakan situs Makam palsu Mengingat Tokoh yang disebut Sebagai kakek moyang Para Habib ini Tidak pernah datang Ke negara Yaman Bahkan Menurut Muhammad Yassin Al-Baranangi Al-Loki Dalam makalahnya Yang beredar Di jejaring Whatsapp Makam Ahmad bin Isa Yang sebenarnya Justru berada Di kota Najab Al-Asrob Sebuah wilayah Yang terletap Di sebelah selatan Bagdad Irak Makam ini Posisinya dekat dengan Makam Imam Ali Ibni Abid Olif R.A. Tepatnya Di komplek pemakaman Makbar Wadi Assalam Yang merupakan Komplek pemakaman Suci terbesar Di dunia Di dunia Demikian juga Klaim datuknya Ba'alawi Makamnya di Husaisa Seyun Hadramaut Ternyata setelah Dikroskek oleh Nakib Indonesia Dari keluarga Al-Adarisa Al-Hasani Ke Nakib Irak Makamnya ada Di selatan Kota Bagdad Dan bagi Yang benar-benar Keluarga Said Al-Husaini Yang asli Tentunya Tidak akan Asing Dengan tempat ini Karena kompleks Makam ini Sangat terkenal Bahkan dekat Dengan makam Imam Ali Bin Abi Talib Ia benar Letaknya Di kota Najaf Al-Asraf Kompleks Pemakaman Makbar Wadi Assalam Silahkan Bagi yang Penasaran Atau Telanjur Senang Menuduh Saya Berbohong Untuk Dibuktikan Ke Irak Tentu Saja Dengan Meminta Ijin Kena Kib Setempat Agar Memperoleh Petunjuk Letak Dan Posisinya Mengingat Beliau Disemayamkan Berdekatan Tiap Perblok Keluarga Makam Wadi Assalam Oleh BBB Ditetapkan Termasuk Dalam Peninggalan Warisan Dunia Wadi Assalam Yang Secara Harfiah Diartikan Sebagai Lembah Damai Adalah Sebuah Pemakaman Islam Yang Terletak Di Kota Suji Najaf Irak Pemakaman Itu Meliputi Area Seluas 1485 Hektar Dan Menjadi Rumah Bagi Jutaan Jenazah Yang Dimakamkan Disana Kurang Lebih 6 Juta Makam Indikasi Kepalsuan Makam Ahmad Bin Isha Ini Semakin Memperkeruh Nasab Kelan Para Habib Ba'lawi Yaman Jika Ahmad Bin Isha Tidak Pernah Datang Ke Yaman Lantas Mengapakah Kelan Ba'lawi Menyebut Kakek Moyang Mereka Berasal Dari Hadra Maut Dalam Laman Wikipedia Dot Ditulis Bahwa Imam Ahmad Bin Isha Dijuluki Al-Muhajir Karena Ia meninggalkan Basroh Irak Pada Jaman Pemerintahan Khalifah Al-Mu'tadid Di Bagdad Pada Tahun 317 Hijriah Atau Setara Dengan Tahun 896 Masehi Mula-mula Imam Ahmad Hijrah Kemadina Dan Mekah Melalui Jalur Sam Ke Selatan Disebabkan Jalur Langsung Dari Irak Ke Hijaj Sekala Itu Dinilai Cukup Berbahaya Karena Adanya Kaum Karom Mitoh Yang Kala Itu Membuat Kekacauan Di Mekah Bahkan Berhasil Mencuri Hajar Aswat Kemudian Pada Tahun 318 Hijrah Atau Setara Dengan Tahun 897 Masehi Imam Ahmad Bin Isa Memulai Perjalanan Lagi Yang Kali Ini Dimulai Dari Mekah Menuju Yaman Dan Kurang Lebih Sampai Di Yaman Sekitar Tahun 319 Hijrah Atau Tahun 898 Masehi Hijrah Beliau Dan Keluarga Karena Sebuah Alasan Yang disebut Para Ulama Sebagai Ilham Agar Beliau Mendatangi Kawasan Yaman Selatan Yakni Hadromaut Yang Kala Itu Masih Didominasi Kaum Ibadi Wikipedia Dot Org Melanjutkan Menurut Dr. Muhammad Hassan Al Aydrus Pengajar Sejarah Di Universitas Uni Emirat Arab Nama Al-Muhajir Adalah Sebuah Gelar Karena Al-Imam Ahmad Bin Isa Hijrah Dari Basroh Setelah Kota Itu Menghadapi Dari Kaum Khawarij Dan Pemberontakan Orang-orang Yang Berasal Dari Afrika Apa Yang Ditulis Wikipedia Dot Org Agaknya Menyimpang Jauh Dari Kitab-kitab Manuskrip Dari Ulama Nasab Abad Kelima Sampai Abad Sembilan Hijriah Diperoleh Indikasi Sangat Kuat Gelar Al-Muhajir Yang Bermakna Berpindah Atau Hijrah Itu Diberikan Kepada Ahmad Bin Isa Sebagai Sebuah Alibi Untuk Mendukung Klaim Bahwa Benar Beliau Telah Hijrah Kehadramaut Yaman Sebagaimana Tulisan Di Wikipedia Dot Org Tersebut Padahal Tidak Pernah Ada Sumber Dari Kitab Primer Yang Mengatakan Bahwa Ahmad Bin Isa Hijrah Dari Basrah Kehadramaut Yaman Jangankan Adanya Berita Ahmad Bin Isa Hijrah Dari Basroh Kehadramaut Bahkan Berita Tentang Keberadaannya Di Basroh Pun Tidak Pernah Ditemukan Catatannya Dalam Sumber Sumber Primer Anehnya Gelar Al-Muhajir Ini Bahkan Kemudian Lebih Terkenal Dari Nama Ahmad Bin Isa Sendiri Yang Lebih Populer Disebut Sebagai Ahmad Al-Muhajir Dalam Kitab Ukud Al-Almas Al-Wi Bin Tahir Al-Hadad Sekitar Tahun 1382 Hijriah Berusaha Mempertahankan Sekuat Kemampuan Hujahnya Bahwa Ahmad Bin Isa Itu Memang Bergelar Al-Muhajir Sebagai Tokoh Yang Berasal Dari Kelan Ba'al Wiyaman Dia Ingin Menghancurkan Kenyataan Dan Kebenaran Bahwa Gelar Yang Dicatat Oleh Para Ulama Nasab Mulai Dari Abad Kelima Sampai Abad Kesembilan Hijriah Untuk Ahmad Bin Isa Adalah Gelar Al-Abah Dan Al-Nafat Hal Ini Juga Ditegaskan Oleh Pakar Filologi Dari Universitas Air Langga Profesor Doktor Menachem Ali Sekali Lagi Tidak Ada Gelar Al-Muhajir Bagi Imam Ahmad Bin Isa Yang Ada Adalah Gelar Al-Abah Dan Al-Nafat Bahkan Di Proledata Penyebutan Pertama Dari Keluarga Ba'alawi Untuk Ahmad Bin Isa Dengan Sebutan Al-Muhajir Dilakukan Oleh Ahmad Bin Jen Al-Habsi Sekitar Tahun 1144 Hijriah Yang Berarti Juga Jen Al-Habsi Ini Adalah Ulama Abad Ke-12 Hijriah Jadi Dengan Demikian Gelar Al-Muhajir Ini Disematkan Setelah 799 Tahun Dihitung Mulai Dari Wafatnya Ahmad Bin Isa Yakni Sekitar Tahun 350 Hijriah Mengutip Istilah Dari Persidangan Mahkamah Konstitusi Atau MK Terkait Sengketa Pilpres Tahun 2024 Yakni TSM Kepanjangan Dari Terstruktur Sistematik Dan Masif Maka Demikian Itulah Yang Dilakukan Oleh Kelan Ba'alawi Yaman Dalam Mengkamuplase Nasab Nyaris Sempurna Tanpa Cacat Celah Alangkah Penuh Dengan Kegilaan Klaim Nasab Yang Dilakukan Oleh Kelan Ba'alawi Yaman Ini Oleh Karena Itu Bila Kelan Ba'alawi Ingin Tetap Diakui Eksistensinya Di Indonesia Tercinta Ini Maka Kini Saat Yang Tepat Bagi Kalian Untuk Menunjukkan Kebenaran Jika Memang Kalian Memilikinya Kalian Tak Dapat Bersembunyi Lagi Dibalik Klaim Kemuliaan Nasab Sebagai Juriat Atau Cucu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Narasi Singkat Ini Dapat Mencerahkan Agar Sahabat Lebih Memahami Secara Utuh Disarankan Untuk Membaca Makalah Karya Muhammad Yasin Al-Baranangi Al-Liqoi Yang Menjadi Salah Satu Sumber Deskripsi Terima Kasih Telah Membantu Merawat Channel Ini Dengan Menekan Tombol Like Dan Subscribe Tinggalkan Atensi Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Sekian Sahabat Wallahu Muhaffiq Ila Akbami Tariq Hadan Allahu Ayyakum Ajmin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh